Ada beberapa hewan yang dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya Namun ada juga hewan yang diyakini pembawa kemalangan Ada hewan yang sengaja dipelihara, serta ada juga yang datang dengan sendiri Hewan merupakan makhluk hidup yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia Bahkan hewan sampai sekarang ini kerap dipandang manusia sebagai seorang rekan karena kesitihannya Lalu tanpa disadari, nyatanya ada beberapa jenis hewan yang dapat menjadi hewan pembawa keberuntungan bagi manusia itu sendiri Burung perkutut merupakan jenis burung pemakan biji-bijian Burung perkutut beraneka rakam jenisnya Burung perkutut juga dipercaya dapat menatakan rezeki dan keberuntungan Yang kedua adalah ikan koi Kalau bicara tentang hoki, ikan koi dipercaya dapat membawa keberuntungan, kesuksesan, dan kekayaan bagi pemiliknya Dalam legenda Tiongkok, ikan ini dicunjung tinggi sebagai perenang handal yang dapat melawan arus paling keras sekalipun Itulah mengapa mereka dipatenkan sebagai simbol kesuksesan yang universal Kura Kura Legenda kuno menceritakan kemunculan kura-kura di Sungai Lo Dan pengakuan kaisar bahwa tanda pada cangkangnya meniru peta energi yang digunakan dalam Feng Shui Seekor kura-kura asli atau berupa patung Percaya bisa memberikan kekayaan, kesehatan, umur panjang, kelanjaran rezeki, dan kesuksesan dalam berkarir Yang keempat, ayam jago Ayam jago merupakan jenis ayam yang sangat dipercaya masyarakat Jawa untuk mendatangkan keberuntungan Semakin keras suara ayam jago, maka akan semakin banyak kebahagiaan dan keberuntungan yang akan didapat oleh si pemeliharannya Salah satu ayam jago yang paling dipercaya membawa keberuntungan adalah ayam tertawa Toket Selain menjadi hewan penolak balap, toket juga konon bisa membawa keberuntungan Faktor kelangkaan menjadi salah satu alasan pendukung mengapa hewan ini terkenal sebagai simbol pembawa untung Konon, semakin keras suara toket, semakin besar rezeki yang akan datang di masa depan Apakah teman-teman pernah melihat patung kucing berwarna putih dengan satu kaki mengangkat ke atas dan melambai? Itu adalah patung Maneki Neko yang berasal dari Jepang Dalam bahasa Jepang, Maneki Neko berarti kucing pemanggil Masyarakat Jepang menganggap Maneki Neko sebagai kucing pembawa keberuntungan atau pemanggil keberuntungan Maka dari itu mungkin teman-teman sering melihat patung kucing ini dipajang di etalasi sebuah toko Kucing merupakan hewan peliharaan yang banyak dijumpai di rumah Dikarenakan hewan ini sangat akrab dengan manusia Sehingga kita jarang kita jumpai dalam lingkungan masyarakat Ada komunitas pecinta kucing Kupu-kupu putih Dalam beberapa budaya, diyakini kupu-kupu berwarna putih melambangkan jiwa orang yang dikintai yang telah meninggal Kupu-kupu putih juga bisa mewakili malekat dengan simbol utama kemurnian dan cahaya Kupu-kupu putih